Saudara menghubungi suami dan saudara berpesan supaya tidak disampaikan kepada para ajudan. Apa yang saudara putuskan? Apakah saudara memang memutuskan pada tanggal 8 pagi untuk berangkat? Saudara saksi? Setelah saudara menghubungi malam kan saudara menghubungi suami saudara? Ya kan? Saudara menceritakan apa yang terjadi pada tanggal 7 sore itu. Pada suami saudara. Terus, kapan saudara mengambil keputusan untuk balik ke Jakarta itu? Ya, itu saya sampaikan ke suami saya bahwa saya akan pulang ke Jakarta. Bagaimana? Waktu itu saya sampaikan ke suami saya bahwa saya akan kembali ke Jakarta. Yang memutuskan saudara sendiri atau suami saudara? Saya yang melihat. Saudara yang memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Kemudian, saudara sampaikan kepada terdakwa Riki maupun para terdakwa ini kalau saudara besok pagi pulang. Tidak yang mulia. Kapan saudara menyampaikan kepada para terdakwa bahwa saudara mau pulang? Besok paginya saya menyampaikan ke D.Riki bahwa saya tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Oke, tolong siapkan kendaraan. Kenapa harus ikut? Sementara anak saudara kan ada di Malang. Eh, di Magilang, mohon maaf. Saya tidak mengajak Riki. Yang saya ingat hanya saya minta tolong untuk menyiapkan kendaraan dan saya akan ke Jakarta. Seingat saya begitu yang mulia. Seingat saudara-saudara tidak mengajak terdakwa Riki. Bagaimana dengan kuat ma'ruf? Saya tidak mengajak kuat ma'ruf. Saudara tidak mengajak Riki, tidak mengajak kuat ma'ruf. Tapi faktanya mereka ikut. Bagaimana ceritanya? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tahu. Pada saat saudara berangkat, saudara satu mobil dengan siapa? Saya satu mobil dengan Bit Susi, Om Kuat, dan D.Rica. Saudara mengatakan tidak tahu. Tapi, siapa yang megang setir pada saat itu? Kuat. Nah, saudara tidak mengajak kuat, tapi dia yang pegang setir. Seingat saya begitu yang mulia. Nah, kenapa terdakasih saudara larang? Kan kuat sudah kenal sama saya lama, saya juga tahu dia bisa nyopir yang mulia. Loh, iya kan saudara tadi mengatakan tidak diajak. Saya tidak masalah yang mulia. Yang penting saya ingin ke Jakarta hari itu. Saudara tidak masalah. Yang penting saudara pengen ke Jakarta. Bagaimana dengan Joshua? Sejak kejadian itu, saya tidak berkomunikasi lagi dengan Joshua. Ya, sejak saat itu saudara tidak berkomunikasi. Tapi saudara berpikir nggak? Kenapa yang diajak, apa saudara nggak ngajak Ricky, nggak ngajak kuat, tapi faktanya mereka ikut ke Jakarta. Kemarin, dari kesaksian kemarin, suami saudara mengatakan biasanya yang menyiapkan adalah Ricky, yang menghubungi patwa juga Ricky. Tapi hari ini saudara menyampaikan bahwa saya tidak mengajak Ricky untuk berangkat. Saudara memerintahkan Ricky untuk menyiapkan, tapi saudara tidak mengajak Ricky. Kan lucu. Bagaimana? Coba jelaskan saudara. Saya yakin kuat dan Ricky yang sudah lama kerja sama saya, kuat 15 tahun kerja sama saya, Ricky juga lebih dari 2 tahun. Saya yakin mereka tahu keadaan saya saat itu. Mereka tahu keadaan saudara sakit. Begitu ya, mulia. Kalau saudara mengatakan bahwa mereka tahu keadaan saudara sakit, kalau sakit kan dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter. Saudara pulang ke Jakarta dan saudara tidak mengajak. Ini yang lucu gitu loh. Coba saudara jelaskan dulu. Saya tidak pernah menjelaskan kalau saya sakit, yang mulia. Saudara tidak menjelaskan kalau saudara sakit, tapi saudara yakin bahwa mereka tahu kalau saudara sakit. Coba saudara jelaskan dulu. Saya tidak pernah menjelaskan kalau saya sakit, yang mulia. Saudara tidak menjelaskan kalau saudara sakit, tapi saudara yakin bahwa mereka tahu kalau saudara sakit. Mungkin ditanyakan saja kepada Saudara Kuat dan Dek Riki Kenapa mereka ikut, mohon maaf yang mulia Oke Siapa yang mengajukan Ijin untuk pergi ke res area Saya tidak tahu Kalau berhenti di res area Saya pun tahu setelah penyidik baris krim Menyetelkan CCTV kepada saya Karena saat di perjalanan saya hanya tidur Istirahat, jadi saya tidak tahu Kalau berhenti di res area Kemarin Saudara Riki Menjelaskan, eh Saudara Eliasar Dan itu menjelaskan Saudara mainan handphone Tapi sekarang Saudara mengatakan Saudara istirahat, tidur Saudara mendengarkan musik Saudara mainan handphone Mohon maaf yang mulia Di mobil itu ada Saudara Kuat dan juga Susi Saya sepanjang perjalanan Saya hanya tidur istirahat karena saya Tidak enak badan dan malam itu Saya tidak bisa tidur Malam itu tidak bisa tidur Angkat jam berapa Saudara dari makhluk Pagi Sekitar jam 9 atau jam 10 Jam 9 atau jam 10 Tiba di Langsung ke Saguling Siap Setahu saya Saguling Siapa yang menyetir Waktu di awal kuat Richard di sebelah kiri Di belakang driver saya Sebelah kiri saya Susi Oke Sampailah Saudara di Saguling Apa yang Saudara lakukan di Saguling Tiba di Saguling Saya masuk ke dalam rumah Terus saya Ke toilet sebentar untuk mencuci tangan Lalu saya PCR Kemudian Lalu saya naik ke lantai 3 Sama siapa Saudara naik ke lantai 3 Ditemani oleh kuat Terus saya lanjut ke lantai 2 Saya menemui Suami saya di Ruang kerja Yang sedang bekerja Terus saya sampaikan Saya makan dulu Karena saya lapar hari itu Karena saya tidak singgah makan Dari pagi Lalu suami saya menyampaikan Saya tunggu nanti di lantai 3 Kemudian cepat Saudara cerita Kemudian cepat Saudara cerita Lalu saya menyelesaikan makan Lalu saya lanjut ke lantai 3 Ya cerita-cerita Setelah itu apa lagi? Terus di lantai 3 Saya bertemu dengan suami saya Di ruang nonton Suami saya sudah duduk di situ Lalu saya duduk di sebelah suami saya Lalu saya menceritakan Tentang peristiwa Di Magelang tanggal 7 Juli Kemudian Lalu suami saya Marah Emosi Terus Menarik-narik nafas Dalam Tanpa berkata-kata Lalu menangis Dan saya pun menangis Lalu suami saya memanggil Dek Riki Pihah hati Lalu suami saya menyuruh saya masuk ke kamar Di dalam kamar saya Menenangkan diri saya Lalu saya ke toilet Untuk mencuci muka Lalu saya mempersiapkan diri untuk isolasi Jadi yang tadi yang memanggil Riki ke atas itu saudara Bukan yang mulia Suami saya Oh saudara Bagaimana cara suami saudara memanggil Riki Vihah hati Vihah hati Oke Vihah hati Kemudian Riki Waktu itu kuat kemana Saya tidak tahu yang mulia Saudara tidak tahu Jadi Saudara manggil Apa Saudara tahu kalau Riki dipanggil ke atas Apa isi pembicaraan antara Riki dengan suami saudara Saya tidak tahu yang mulia Saudara tidak tahu Kemudian Riki turun ke bawah Memanggil Rikad Saudara ikut menemui bersama suami saudara Apa yang disampaikan Saya tidak mengetahui keberadaan Rikad di lantai 3 Kapan saudara Rikad mengantarkan senjata yang punya Joshua pada saudara Saudara Rikad tidak mengantarkan senjata kepada saya Kemarin saudara Rikad mengatakan mengantarkan senjatanya Rikad Itu kemudian ditunjukkan ke dalam sebuah kamar Yang isinya kamar itu untuk senjata Tadi kan saya tanya pada saudara Ada ke ruangan untuk senjata Oh ada Untuk menyimpan senjata-senjata suami Kalau lemari senjata ada Ya Kapan senjatanya Joshua diletakkan oleh saudara Rikad Saya tidak tahu yang mulia Saudara tidak tahu Saudara tidak merasa membantu Rikad Saya tidak tahu yang mulia Tidak tahu Oke Kemudian saudara memutuskan untuk isoman Apa dasar saudara mau melapikan isoman Karena saat itu saya demam Dan saya pusing Badan saya juga milu-milu Saya juga mempunyai anak usia 1 tahun setengah saat itu Saya takut anak saya kena covid Jadi saya harus isolasi Saudara yang harus isolasi Siapa yang memutuskan saudara harus isolasi Selama pandemi kami memiliki Bukan selama pandemi Saat tanggal 8 pertanyaan saya Ya tapi menjadi aturan bagi keluarga kami Kalau dari luar kota kami harus PCR dan isolasi Itu sudah menjadi ketentuan di keluarga kami Iya tanggal 8 itu siapa yang memutuskan untuk isoman Saudara atau bagaimana? Saya mau isolasi karena saya punya anak baby Oke saudara yang memutuskan Siapa yang mendampingi saudara untuk isolasi? Saya minta tolong D.Riki untuk mengantarkan saya isolasi ke Duran 346 Ini ada sedikit Apa ya? Cerita yang menyimpang Dari saudara Tadi saudara menegaskan Saya tidak mengajak Riki Saudara juga menyatakan Riki tahu Riki dan kuat tahu kondisi saya Sekarang saudara mengajak Riki Tidak tolong Riki untuk isoman Ini kan Gak se Gak linier gitu loh Karena Riki kan bersama saya dari Magelang Dan Riki itu adalah ADC yang paling senior Dan saya percaya sama dia Riki Betul Kan saudara sempat mengantarkan Bahwa Riki akan kembali ke Magelang lagi Ya kan Si Riki hanya mengantarkan saudara Kan tadi saudara gak ngajak Dan Riki kemarin juga menyatakan Bahwa dia akan kembali ke Magelang lagi Seingat saya Saya memang tidak pernah mengajak Riki Untuk mengantarkan saya ke Jakarta Saya Seingat saya Saya hanya menyampaikan gitu Menyiapkan kendaraan Dan saya ingin kembali ke Jakarta Mungkin saya lupa Mungkin saudara lupa Siapa saya yang ikut isoman pada saat itu Waktu saya Mau isoman Saya hanya minta tolong Dek Riki untuk mengantarkan saya ke 4-6 Saya tidak perhatikan lagi Mungkin saya lupa Mungkin saudara lupa Siapa saya yang ikut isoman pada saat itu Waktu saya mau isoman Saya hanya minta tolong Dek Riki untuk mengantarkan saya ke 4-6 Saya tidak perhatikan lagi Faktanya siapa saja yang ikut satu mobil dengan saudara Saya baru tahu sejak Baris Krim Menyetelkan CCTV-nya Bahwa ada Joshua, Richard, dan Kuat Luar biasa Luar biasa saudara ya Lupanya ya Di situ ada Riki Ada Joshua Ada Richard Ada Kuat Masa saudara tidak melihat Karena saya tidak pernah mengajak Joshua Saya tidak pernah mengajak Kuat Dan saya tidak pernah mengajak Richard yang mulia Bisa ditanyakan sendiri kepada yang bersangkutan Saya tidak pernah mengajak mereka Nanti kita akan tanyakan besok Karena Kalau cuman saudara mengajak meminta Riki Harusnya cuman saudara berdua dengan Riki Tapi faktanya yang masuk ke mobil itu Ada berapa orang Untuk ADC dan kru kami Untuk isolasi saya tidak pernah mengatur mereka Mereka sudah mengerti sendiri tanggung jawabnya Itu kan namanya juga ajudan Kalau tidak diajak kan tidak akan ikut Mohon izin dan mohon maaf ya mulia Saya tidak pernah mengajak ketiganya Saudara tadi bilang Setelah di bareng skrim Baru saudara sadar bahwa ternyata Ada Richard Ada Kuat Dan ada Joshua Di dalam CCTV yang kita lihat kemarin Saudara berangkat dari Magelang Menggunakan baju warna coklat Betul? Betul ya mulia Sweater warna coklat Pakaian saudara sudah diturunkan Siapa yang membereskan pakaian saudara? Apakah pakaian yang di Magelang itu dibawa kembali? Atau saudara ikut membawa pakaian lain? Maksudnya dibawa kemana ya mulia? Ke Durian 3 Tidak ya mulia Saya waktu di lantai 3 menyiapkan Beberapa perlengkapan untuk isolasi Oh saudara menyiapkan Tadi kan saudara tidak cerita Saudara hanya masuk ke dalam ruangan Saudara menenangkan diri Oke Dan singkat cerita Apa namanya Saudara pergi ke Durian 3 Sebelum ke Durian 3 Saudara tahu tidak bahwa Senjatanya Joshua itu Diletakkan di dalam mobil Yang saudara tumpangi dari Magelang Menuju Saguli Saya tidak tahu yang mulia Saudara tidak tahu Kemudian saudara Pergilah ke mana? Ke Saguli Eh ke Durian 3 Di sana Apa yang saudara lakukan setiba di sana? Saya turun Saya dibantu oleh Kuat Untuk membawakan tas saya Saya masuk ke dalam rumah Terus di depan pintu kamar Kuat memberikan tas saya Lalu Saya di dalam kamar Mengganti pakaian Karena saya mau istirahat Bisa diputarkan CCTV Sok panggilnya doang Kita lihat nanti di CCTV ya Keterangan saudara kita padu padankan dengan CCTV Saudara setelah sampai di Satu Leng Eh di Durian 3 Apa yang saudara lakukan? Itu tadi yang mulia Saya tiba Dibantu oleh Kuat Untuk membawakan tas saya Terus saya masuk ke dalam rumah Kuat memberikan tas saya Tepat di depan pintu kamar Lalu saya masuk ke dalam kamar Saya berhenti pakaian Lalu saya istirahat Tadi kan saudara mengatakan Bahwa saudara tidak kuat Dan saudara tidak tahu Siapa aja di dalam mobil Setelah diperhatikan Digma barai skrim Baru saudara tahu Mohon izin Mohon maaf yang mulia Kuat yang menghampiri saya Kuat yang membilang Bahwa Ibu Boleh saya bantu tasnya Gimana? Ibu Ibu boleh dibantu saya Jadi kuat yang menghampiri saya Untuk membawa tas Saya diputar Coba kita lihat lagi Ya TKP dari Sakuling menuju Durian 3 Ini hanya untuk menyam Apa? Seperti keterangan saudara tadi Saudara mengatakan Tidak tahu Oh gambarnya CCTV-nya tidak bisa diputar ya? Hah? Tidak ada ya? Oke Coba lihat fotonya Turun-turun-turun Stop-stop Naik lagi Coba besarin Layarnya full bisa tidak? Saudara tahu siapa itu? Yang mana yang itu? Itu yang baju putih siapa? Mohon maaf saya tidak bawa pacamata Coba dibesarkan lagi Besarkan yang baju putih itu siapa? Bisa gak? Saudara tahu ini siapa? Mohon maaf yang mulia Saya tidak bisa jelas melihat Saya tidak pakai kacamata Itu adalah Joshua Di identifikasi adalah Joshua Sedang membukakan pintu untuk saudara Mohon maaf yang mulia Saya duduk di sebelah kanan Di belakang driver Bagaimana? Saya duduk di belakang Sebelah driver Sedara duduk di sebelah Di sebelah kanan Di belakang driver Sebelah kiri Ini baju coklat Saudara menggunakan baju coklat Saudara turun di belakang Benar ini saudara? Ya saya duduk di belakang driver Kapan saudara kuat? Dan disini foto selanjutnya adalah Saudara Joshua Masuk ke dalam rumah Oke Saudara setelah masuk Saudara dibawakan tas oleh kuat Tadi Ya yang mulia Setelah saudara masuk Dibawakan tas oleh kuat Kemana saudara? Masuk ke dalam kamar Masuk ke dalam kamar Pintunya saudara kunci? Tidak yang mulia Tidak Kenapa tidak dikunci? Saya lupa Karena saya capek Saudara lupa Karena capek Kapan saudara ganti baju? Setelah tiba Langsung saya ganti baju Karena saya ingin istirahat Kepala saya pusing sekali Tapi saudara lupa Untuk tutup pintu ya Saudara tidak lupa Untuk ganti baju Tapi saudara tidak lupa Tutup pintu Saya menutup pintu Tetapi tidak mengunci pintu Yang mulia Kapan suami saudara tiba? Saya tidak tahu Suami saya tiba Saudara tidak tahu Suami tiba Saudara tahu Siapa saja yang datang Bersama suami saudara? Saya tidak tahu Yang mulia Saudara tidak tahu Kapan saudara Mendengar suara tembakan? Saya waktu itu Sedang istirahat Sedang tidur Di tempat tidur Terus Saya mendengar Seperti suara-suara gitu Ribut-ribut Terus tiba-tiba Terdengar latusan Berapa kali Saudara dengar latusan? Beberapa kali Apa yang saudara lakukan Saat saudara mendengar Suara latusan? Saya di kamar Tutup telinga Dan saya takut Saudara di kamar Tutup telinga Dan takut Cuma itu saja Yang saudara lakukan Cuma itu saja yang saudara lakukan Refleknya Kalau orang takut Apalagi di dalam kamar Adalah mencoba untuk Bersembunyi Berlindung Berlindung itu Macam-macam Bisa menutup pintu Bisa Sembunyi di balik Lemari Bisa Macam-macam Karena saat itu Saya sedang tidak enak badan Jadi saya hanya meringkuk Di tempat tidur Sambil menutup Kedua telinga saya Saya tidak tahu Dengan saudara Saudara ini dokter Walaupun dokter gigi Kalau saudara tidak enak badan Saudara bisa ke dokter Saudara bisa Apa namanya Minum obat Tapi sebaliknya Ini tidak ada sama sekali Yang saudara lakukan Oh licin yang mulia Saya minum obat Tadi kan saudara Saya suruh cerita Saudara gak mau bercerita Oke Terus Setelah dengar suara tembakan Apa yang terjadi lagi Coba saudara cerita sekarang Setelah Mendengar letusan Terus Tiba-tiba Ada yang membuka pintu Saya kaget Saya balik ke Arah pintu Ternyata suami saya Terus suami saya Langsung Merangkul saya Membawa saya Keluar Lalu Saya diantar Riki Kembali ke Saguling Kemudian Saya di Saguling Naik ke lantai tiga Lalu saya Mencuci tangan Dan Mengganti baju Lalu saya istirahat Itu yang terjadi ya Iya yang mulia Peranan Riki disini Menurut Cerita saudara Sangat menonjol Sekali Mulai dari Menyiapkan Saudara Memerintahkan Untuk kembali Ke Jakarta Menyiapkan Isoman Terus Mengantar Saudara Kembali lagi Ke Saguling Besar Banget Peranannya Padahal ini Perkaranya Pembunuhan Bisa saudara Terangkan Kenapa bukan Kuat Kenapa bukan Eliezer Ijin yang mulia Untuk kembali Ke Saguling Itu suami saya Yang memerintahkan Riki Untuk mengantarkan saya Bukan saya Iya kan tadi kan juga Saudara yang memerintahkan Riki Untuk kesedulian tiga Karena Saya merasa Percaya sama Diki Dan Dek Riki Yang ikut dari Magelang Dan dia paling senior Di antara ADC Jadi saya Minta tolong Bukan ada saudara kuat juga Ada saudara Ricap juga Tapi Dek Riki Adalah anggota Kuat Kuat adalah Kru sipil Nah kenapa Bukan mereka Enggak tahu Yang mulia Reflex saja Saya memanggil Dek Riki Oke Setelah disitu Saudara Waktu saudara keluar Apa yang saudara Lihat dari terdakwa kuat Sedang apa dia Saya tidak melihat Papa Saya tidak melihat Kuat Saya langsung menuju Ke mobil Apa yang dilakukan Saudara Richard Saya tidak tahu Yang mulia Dimana saat saudara Keluar Jenasah Posisi dimana Saya tidak tahu Yang mulia Coba Buka foto Jenasah Buka foto Jenasah Jenasah di depan Pintu Saudara mengatakan Saya tidak tahu Saya keluar Di rangkul Di dada kiri Suami saya Dan kepala saya Serta muka saya Menghadap Dada suami saya Suami saudara Cerita gak Apa yang terjadi Cerita Sementara jenazah Tidak jauh dari kamar saudara Coba diperlihatkan dulu Coba diperlihatkan dulu Jenasah Nah Kamar Kamar saya Ini foto Jenasah ini Jenasah korban Ini Di mana kamar saudara Di depannya Nah Tidak Tidak depan kaki Belakang Coba dilihat dulu Saudara mengatakan Tidak tahu Tidak melihat jenazah Pada waktu saudara Dijemputkan Saudara tahu Pada saat kejadian Saya tidak melihat Yang mulia Iya Tapi kan Waktu saudara Dijemput Sama suami saudara Saudara tadi Mengatakan Tidak tahu Dimana jenazah Ini jenazah Di depan kamar saudara Pada saat kejadian Saya tidak melihat Karena jenazah ini Ini bukan kamar saya Ini kamar siapa Dimana otak Kamar saudara Kakinya itu Agak sini Di belakang kakinya Di belakang kakinya Kamar saudara Kemudian Saudara Tiba lah Disaguling lagi Saudara naik ke atas Kapan Benny Ali datang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.